Video tentang tertangkapnya terduga pelaku pembacokan yang menewaskan seorang pelajar di unggah akun Instagram at sukabumiupdate.com Tawuran yang terjadi di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi Jumat 19 November 2021 lalu Seorang pelajar tewas akibat bacokan dalam tawuran tersebut Satu reskrim resor Sukabumi berhasil meringkus tiga orang terduga pelaku pembacokan dalam tawuran itu Ketiga pelaku masih berusia remaja Mereka ditangkap di salah satu perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam berupa satu buah celurit, kriper dan golok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!